Gak usah mencukur lah ya, pokoknya yang jelas saya di Sematji pernah dicukur sama Pak Gingin aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi bertemu bersama saya Muhammad Alpi di podcast G-Media, medianya warga Sematji Hari ini saya kedatangan alumni, mungkin alumni SMK Negeri 1 Cianjur tahun 2013 Tepatnya saya sudah bertemu dengan Pak Anggi Rima Saputra S.Kom Beliau ini adalah alumni dari jurusan TKJ tahun 2013 Mungkin saya jadi pengen ngobrol juga nih sesama alumni, mungkin ya Pak Saya Sapa Dua, Assalamualaikum Pak Anggi, sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, nah Pak Anggi ini sekarang telah menjadi memiliki, mungkin memiliki perusahaan dengan nama The Prime Technology Adikarya Prima Nanti kita ngobrol juga seputar perusahaannya Nah mungkin saya manggilnya Bapak mungkin sekarang, kalau dulu karena lulusan 2013 Kang Anggi mungkin kelas 12 saya di kelas 10 saat itu Pak Anggi mungkin boleh share dulu nih mungkin nama lengkap atau identitas profilnya dulu nih ke pemirsa audiens kita semua Nama lengkap Anggi Rima Saputra Berarti sekarang umur, gak usah umur ya Pokoknya yang jelas saya di semakin pernah dicukur sama Pak Gingin aja Nah mungkin kita akan ngobrol di kenangan nih ya Karena mungkin yang namanya alumni, ya itu kita banyak sekali kenangannya tentunya disini Baik itu dalam pembelajarannya, akademiknya, non-akademik sampai pembinaan eti itu dan sikap pun disini kita didik Untuk menjadi siswa yang lulusan kompeten dan berkualitas Nah mungkin saat Kang Anggi boleh sharing nih di TKJ dulu pengalaman pembelajaran dulu deh Seperti apa kalau dulu di TKJ? Kalau di TKJ sih memang banyaknya praktek ya Praktek dari di lab dan lain-lain Alhamdulillah semakin secara infrastruktur, secara fasilitas lengkap ya Jadi mendukung untuk bagaimana konfigurasi server khususnya di TKJ ya Komputer lengkap, terus sampai kita bisa mengikuti lomba dan lain-lain Terus support terus sama kalau di jurusan TKJ ya Pak Sidik Nah itu support terus ke anak didiknya Alhamdulillah sama guru-gurunya juga mengenalkan banyak kalah di luar anaknya TKJ Luar biasa sekali mungkin dari dulu ya Alhamdulillah SMA Nabi Diri Satu Cianjur turut memberikan kualitas pendidikan yang baik ya Kang Anggi Nah kalau bicara pembelajaran sudah sekarang suka dukanya seperti apa? Kalau sukanya dulu deh Oke, sukanya sih karena gini Dulu kita kan dua lokasi ya, di LH, di LB Kadang kalau mata pelajarannya memang harus ke LB Kadang saya nggak ke LB ya Nyimpang, kadang suka nyimpang gitu Oh itu sukanya kan? Itu sukanya gitu Jadi kalau ditanya, tadi di kelas pagi penuh Nah pas sorenya kok cuma jadi setengah gitu kan pada kemana gitu Nah itu sukanya Nah pas dukanya sih memang Penuh waktu itu Kita Nah ini kenakalan remaja ya Terbentur dengan Banyak ini lah Banyak sesuatu yang memang di luar forma yang harusnya tidak dikerjakan oleh siswa Nah itu membuat teman-teman di kelas gitu yang mayoritas cowok semua Itu jadi apa ya Jadi meratapi gitu Meratapi Wah harusnya kita nggak gini loh gitu Sampai momen dimana satu orang dipanggilin, satu orang dipanggilin gitu Sama guru BK Ya itu kita ngelamun aja Wah ini kalau kita gini terus gitu ya Masa depan kita kayak gimana gitu Nah satu kelas sampai merenung gitu Itu masih ingat kelas dua Sampai ada momen satu orang dikeluarin Waktu itu Karena memang saking semakji itu Tegas dengan peraturan Yaitu bagus Dan itu menempa diri kita Wah kita nggak boleh nih kayak gini gitu Satu momen Satu kelas Merenung Waktu itu Nah itu dukanya yang sangat saya ingat banget Itu satu kelas ya ada yang nangis Ada yang gimana gitu Apa gitu lah Kisah klasik mungkin ya kan Di 2013 Nah Tapi hebatnya nih dari tadi usukanya seperti itu Dukanya sudah teralami Kak Anggi atau Pak Anggi sekarang sudah memiliki perusahaan Nah itu mungkin di sharing sampai bisa seperti itu Itu seperti apa kan Karena mereka ya mungkin kadang di sekolah kita Seperti apa Sampai kita tidak ada tahu kedepannya seperti apa Nah apakah mungkin Pak Anggi sendiri sudah terbayang dari dulu akan memiliki perusahaan gitu saat sekolah gitu Karena kadang yang siswa di judge seperti ini di sekolah di luar nanti tidak seperti itu gitu Apa yang menjadi motivasi kuat juga mungkin boleh di share oleh Pak Anggi disini Motivasi kuat saya untuk memiliki perusahaan terbentuk dari kelas 2 ketika saya PKL PKL di PT Di salah satu perusahaan di Bandung Saya ditempatin disitu Karena saya Karena teman-teman Saya bertiga Saya meminta ditempatkan di perusahaan itu Tidak mau di Yang memang gak nilinier gitu ya Gak nyambung Kita Saya pengen disitu Nah saya terinspirasi dari situ Saya pengen bikin perusahaan Seperti ini Sampai impian itu terpatri ke diri saya Terpatri terus Sampai ke lulus sekolah Tahun tepatnya Saya lulus 2013 Membentuk perusahaan tahun 2015 Dari situ Berarti sudah 7 tahun Nah memang dari zaman sekolah mimpi itu saya bentuk Pengen punya perusahaan di teknologi gitu Jadi teknoprener Jadi mimpi sudah ada Dan tentunya mimpi bukan sekedar mimpi ya Dengan action luar biasa sekali Perjuangannya pasti panjang dong ya Pak Anggi ini Untuk membentuk perusahaan Sampai akhirnya Bisa bekerja sama Menjalin MOU dengan SMK Negeri Satuci Anjir Alhamdulillah Itu perasaannya seperti apa Pak? Bangga Terharu Yang istilahnya bertemu lagi Dengan guru-guru yang Dahulu mendidik saya gitu Yang memberikan ilmu Sekarang jadi mitra gitu Wah luar biasa gitu Perasanya ada harunya Momen-momen Wah Kalau saya Kalau saya tidak kenal dengan mereka Saya tidak mungkin ada Sampai saat ini Jadi saya terharu karena Apa ya Berarti kata-kata barusan Guru itu Ya seperti itu ya Walaupun sekarang Seperti materi dan apa Bisa didapatkan dengan mudah Tapi ada satu yang Tidak bisa didapatkan dari Itu semua Nah Sampai hari ini Barusan kita telah melaksanakan Workshop Pengembangan program PKL Dengan dunia kerja Kita bekerjasamanya dengan Pak Anggi Nah karena MOU tadi Nah mungkin terakhir Pak Anggi Pesan untuk alumni Yang lain Atau mungkin siswa-siswa kita Harus seperti apa Di sekolah Atau harus seperti apa Setelah lulus Dan supaya mereka Ya seperti Pak Anggi yang sekarang Satu kata S mungkin satu kalimat Jangan pernah berhenti Bermimpi Artinya Mimpi itu bisa kalian punya hari ini Kalau misalkan hari ini Kita kubur Mimpi itu Akan bangun lagi Ketika Kalian tua Dengan bentuk Penyesalan Penyesalannya Wah kenapa dulu Saya gak ngejar mimpi ini loh Jadi saya hari ini bisa berbangga Saya mengejar Mimpi saya Luar biasa sekali Jangan berhenti bermimpi Kejar mimpinya Kalau kita berhenti Ya mimpi itu akan jadi penyesalan Nantinya Luar biasa sekali Sebetulnya banyak sekali Yang pengen sharing Dengan Pak Anggi Tapi kita mungkin nanti Di lain kesempatan Bisa kembali sharing lagi Karena tadi Seperti Pak Anggi Sampaikan bahwa sekarang Kita telah menjadi mitra Jadi insya Allah kita akan sering-sering bertemu juga Kedepannya Nah Untuk bincang-bincang sekarang Atau podcast hari ini Mungkin sekian Terima kasih Jangan lupa terus saksikan G-Media Dan Kita akan senantiasa update Informasi-informasi Mengenai SMK 1 Cianjur Sebelum saya tutup Saya sangat mengucapkan Terima kasih sekali Kepada Pak Anggi Atas kehadirannya di podcast G-Media Dan terima kasih Atas waktunya Sehari ini Nah saya Muhammad Alfir Pansa Undur diri Saksikan terus G-Media Medianya warga SMK G Jangan lupa like, share, subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.